Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca eksekusi seorang terdakwa dugaan kasus mafia di Kabupaten Lebong, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebong memberikan kesempatan bagi penasihat hukum maupun terdakwa untuk mengajukan PK sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Kasus Mafia Tanah Kejaksaan Negeri Lebong, Denny Reynold menjelaskan, tetap memberikan kesempatan bagi terdakwa HA maupun penasihat hukumnya untuk melakukan peninjauan kembali atau PK perkara meski sudah diponis pengadilan selama satu tahun enam bulan penjara. JPU terdakwa HA juga menyebut, kesempatan untuk melakukan peninjauan perkara telah diatur dalam undang-undang. Terdakwa HA yang diketahui merupakan seorang oknum ASN lingkup Pemkap Lebong ini diponis pengadilan atas dugaan keterlibatan kasus mafia tanah dengan pemalsuan surat pembebasan lahan PT Ketahun Hidroenergi, Kecamatan Rimbo, Pengadang, Kabupaten Lebong. Terdakwa HA juga sebelumnya dikabarkan pernah mengajukan kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung. Pihak dari HA maupun penasihat hukum HA akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kami sama sekali tidak menghalang-halangi, jadi itu merupakan hak daripada saudara HA maupun penasihat hukum HA. Sementara itu, pihaknya belum dapat memastikan adanya keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini, karena penyelidikan dan pengembangan kasus ditangani oleh pihak Polres Lebong. Kontributor Atri Prasidium, TVRI Bengkulu, melaporkan.